Kembali lagi di channel gue dan hari ini guys Gue lagi keluar kota ya Seperti yang kalian tau di vlog gue sebelumnya Gue lagi di luar kota dan Keluar kota itu lagi di Surabaya lebih tepatnya ya Dan sekarang gue mau coba Ke warnet di Surabaya dan main build Battle Minecraft disana ya Jadi gue bante-bante bocah-bocah epixel Di warnet, come on Gue mau ke warnet tapi masalahnya cuma satu guys Ini udah malem banget Dan ya, sangat tidak memungkinkan ya Walaupun gue tau orang-orang warnet Kita keluar malem-malem tapi ini udah malem banget Dan capek guys Jadi kalau kalian perhatiin nih Ada petir juga guys Come on, gila guys Jadi di luar juga lagi hujan Dan ya, gue sekarang bingung Gak mau ngapain deh guys Gue di hotel ini, hotelnya kecil juga Disini juga gak ada apa-apa Oh iya, guys, gue punya ide guys Kita main Genshin Impact Dulu gak sih guys, jadi ini kalau kalian perhatiin Ini ada Genshin Impact Nah, ini Genshin Impact guys Come on, Genshin Impact Nah, ini gue akan main Genshin Impact dulu ya guys Untuk sementara waktu ya Jadi, ini gue harus lock-in dulu tapi ya Dan ya guys, kalian tau gak sih Genshin Impact itu apa guys Nah, Genshin Impact itu guys Gue jelasin nih guys Genshin Impact itu adalah action RPG guys Dengan worldnya sangat luas Jadi kalian bisa adventure Kalian bisa grinding sana-sini Storylinenya juga banyak banget Dan kalian juga bisa main di single player dan multiplayer juga Jadi, kalian gak jomblo-jomblo amat lah ya guys Dan ya, sekarang gue lagi di loading screen Karena internet disini rada pelan guys ya Sinyalnya bolon Mohon maaf, tolong Anyway guys, disini Genshin baru aja update ke versi 4.3 ya nih Nah guys, di update ini ada karakter-karakter baru Dan juga guys, ada map baru guys Yang wujud gue suka banget ya guys ya Nama mapnya itu Fountain Kalian bisa lihat di foto ini Oke guys, kita lihat-lihat dulu karakter Genshin Impact yang baru ini guys Yang pertama di listnya dan favorit gue guys Yaitu Raiden Shogun guys Nah guys, Raiden Shogun itu merupakan karakter yang pake Electro Pole Arm guys Nah, Raiden Shogun merupakan karakter Electro eksklusif pertama juga guys Jadi, kalian kalo main Genshin guys Ini karakter yang limited ya guys ya Nah, dia juga pake Electro Archon guys Nah, kalian kalo gak tau Itu adalah Electro Support atau Sub DPS guys Bintang 5 dan pengguna Pole Arm dari Inazuma guys Damn Oke guys, jadi gue jelasin lagi Kenapa gue suka banget sama Raiden Shogun Karena karakternya yang sangat elegen Kedua eksklusif Dan ketiga guys, gue pribadi Emang gue suka karakter yang kekuatan listrik guys Dan yang kedua guys Zoimiya guys Adalah unit Pyro DPS bintang 5 Dan pengguna Bow dari Inazuma juga guys Jadi, dia ini menggunakan skill-skill api ya guys ya Jadi, jauh-jauhin ya guys Gas LPG kalian takut meledak ya Dan yang terakhir dan gak kalah kerennya adalah Chef Ryusei guys Nah, dia karakter Pyro juga guys Jadi, elemental dia tuh api juga Dan dia tuh dari map baru ini nih guys Map Fountain yang tadi gue gak setau ya Nah, tipe serangan dia tuh tipenya Aoe guys Jadi, dia nyebar gitu ya guys Dan backstory dia adalah Captain dari patroli keamanan dan pengawasan khusus guys Jadi guys, jangan macem-macem ya guys Kalian bisa disegap ya Dan juga guys, karakternya dia juga menggunakan senapan Yang dia cuma nembak untuk orang-orang yang bersalah ya guys Kalian kalau bersalah siap-siap ditembak Amani cewek ya Tapi bukan tembak yang satu itu ya guys Kalau tembak satu itu, banyak yang mau Tapi, ini tembaknya tembak mati gue rasanya Nah guys, dengan karakter-karakter baru ini guys Jangan lupain juga Affinities dari timnya ya guys ya Jadi, supaya damage kalian makin sakit ya guys ya Jadi, kalian harus perhatiin dan pelajarin ya guys Tapi ya guys, overall Karakter-karakter Genshin baru tuh GG semua, gue suka semua Tapi favorit gue tetep guys Reden Shogun Nah guys, kalian kalau tanya Kenapa gue suka banget sih main Genshin dan Jadi, sebenarnya tuh gue main Genshin Gue suka banget ya Namanya exploring di game ya Karena Genshin itu worldnya luas banget Dan kalian tau sendiri Gue suka explore dan suka lihat environment Detail-detail kotanya Dan ya Makanya itu gue suka banget main Genshin Untuk eksplorasinya guys Oh iya, gue juga dulu pernah juga ke mall Deket rumah gue Yaitu Mall Artagading di 2023 guys Dimana mereka ngadain Hoyo Fest ya guys Ya, disana lumayan lah ya guys Saya cuci mata sikit lah ya Tadi ya hadir untuk Lihat-lihat kasih kan dari acaranya mereka ya guys Jadi ya guys, tunggu apa lagi guys Kalian download Genshin Impact sekarang guys Dan untuk kalian yang udah pernah main Genshin Impact guys Gue ada reading code-nya Kalau kalian berdaftarkan cepet-cepetan Reading code-nya ya Lumayan guys Bonus ya guys Nah guys, reading code-nya 3, 2, 1 Bam Nah itu ya guys Kalian tinggal copy aja Dan jangan lupa guys Link download semua ada di deskripsi ya guys Yaudah guys Kalau gitu gue lanjut main aja dulu ya Oke guys, setelah main Genshin Lama banget guys Gue ngantuk banget Ini udah Hampir jam 3 ya Gue rada lupa waktu Dan ya Besok pagi Kita ke warnet guys Let's go Ya guys Jadi matahari udah terbit Dan Sekarang Sudah pagi Kalian sudah lihat Terang, udah terang guys Gue tidurnya Keenakannya Anyway guys Kita mau ini ya guys Kita hari ini mau ke warnet ya guys Sesuai janji gue kemarin Karena kemalaman jadi gue tidur Terus gue mau peginya Rada pagian Dan Ya untungnya gak hujan juga ya guys Jadi intinya guys Intinya Intinya Kita mau namanya Ke warnet Dan main Minecraft disana Kita build battle disana Kita banjibantai Kita lihat gimana lah Nanti ya guys Jadi kita Gue siap-siap dulu Dan gue langsung berangkat guys Let's go Guys Gue sekarang udah siap Dan sekarang gue mau pergi dulu ya guys Kita berangkat dulu Let's go Oke sekarang gue lagi turun hotelnya Dan sekarang gue Udah mau otw ya Gue udah pesen gojek juga Dan gue penasaran guys Warnet disini tuh kayak gimana sih bentukannya Guys gue udah nyampe sekarang Dan Warnetnya tuh di belakang sana ya guys Kalian bisa lihat ya Disini dia depannya jual makanan guys Sama itu pintu masuknya ya Rada lain guys Ini emang warnetnya Kayak rumah biasa Bener banget Gue gak bisa rekam di dalam guys Karena gue gak tau dalemnya gimana Dan Rushi guys ya Jadi What's up guys kembali lagi di channel gue dan hari ini guys Kita akan main berbal Tapi gue gak bisa teru berisik-berisik amat guys Karena gue lagi ada di warnet ya guys ya Ya pada intinya guys Gue mau bantai-bantai bocah hypixel lah Nah kita mulai aja nih guys Kita di solo mode Kita main aja guys Padahal gue izin gak bisa facecam guys Karena ya you know lah ya Namanya juga warnet ya Gak ada kamera ya Gue in game aja Dan kalian liatin gue main aja guys Oke guys jadi ini dia guys Terus ada satu disini ada turtle Ada toothpaste Ada umbrella Ada truck Ada lunchbox Nah kita turtle lagi guys Kita coba turtle ya guys Kita coba bikin turtle Kita kali ini bikinnya pake terakotap Nah ini beli kakinya Kakinya kita bikin gini Damn Nah oke Jadi kita bikin kayak gini aja dulu guys Jadi bikin kakinya dulu Jadi kita bikin kura-kura ninja boss Come on kura-kura ninja Ya walaupun gak mirip-mirip amat guys Tapi setidaknya Kura-kura ninja ya Rada maksa dikit Oke ini kita bikin tangannya guys Tangannya kita bikin lurus gini Oke Damn Chill out Wah Jadi gitu Jadi kayak Jadi ceritanya Dia tuh kayak Megang ini loh guys Kayak megang mancaknya dia nih Eh jangan pake nancak deh guys Kalo nancak terlalu susah guys Kalo untuk minecraft guys Kayak apalagi untuk skala Segini ya Mending kita jadiin dia Jadi Donatello guys Kalian tau Donatello Yang pake Headband ungu Yang paling pinter lah Yang paling Nerdnya mereka lah Nah kita pake dia aja guys Lebih gampang guys Nah Goceh Orang build terat Agak jelas lah guys Come on Gak jelas Oke guys Oke guys Donatello nya udah jadi guys Come on Teenage Mutant Ninja Turtle What you gonna do Tuh guys Gila guys Turtle gue tuh guys Ini kenapa turtle nya begini ya guys Ini namanya bukan turtle guys Ini namanya Goblo Ya guys namanya Goblo siya Ini apa nih Oh turtle di pinggir laut Kurang 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 suka Ini kurang juga guys Guys Ini aduh Lele Suram kali le Ajer Kura-kura raksasa guys Kura-kura besar Alaska Nih gak tau yang apa Dan gue pemenang ya guys Let's go Easy win Gue bantai-bantai Boca di warnet guys Come on Oh jauh lagi poinnya guys Come on G-g-gaming G-g-gaming Ini keren gue deh Gue suka banget Yang build gue gitu Gue keluar Anjir gue di kick co Sangin jagonya co Oke guys Oke guys Ronde 2 guys Ronde 2 Kita langsung Let's go-kan aja guys Octopus yuk Octopus yuk Udah lama Tidak octopus guys Yuk octopus yuk Bisa yuk Octopus yuk Nice Cakep Kita langsung build aja guys Kita langsung build Oh bedanya kita Backdropnya kita ganti dulu ya Dia gak ada ini guys Dia gak ada yang Kayak di lautan gitu Kayak backdropnya Gue bersadar loh Pixel tidak punya Backdrop lautan guys Padahal tema lautan mereka Lumayan banyak loh Jadi cuma Dari lag side doang nih Ini bedanya kita Cuma untuk dasarnya doang ya Nanti kita gradasi guys Bikin Octopusnya nih Jadi Seram Ini kita buat Buat kakinya rada belok dikit guys Kita buat kakinya rada belok dikit Kayak gini Oke 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 Gini Jangan lupa guys Kita buat octopus ya guys Jadi Kakinya harus rada lumayan banyak Emang lumayan banyak kaki dia guys ya Hey hey Kita kurang dikit guys Let's go Udah jadi itu guys ya Octopus gue ya guys ya Come on Octopus Kita octopus ya Rada octopus fantasy dikit guys ya Wuh Kita hati Ini kita kasih oke lah Lumayan lah Nah ini punya gue dong Octopusnya dong Keren tuh guys Octopusnya tuh Teo 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 Gak legendary Gak asik Gak asik Gak asik guys Nah ini Ini oke juga sih guys Walaupun kaya rada Terlalu Berantakan ya Wuh Ini orang juga buat juga Si Claudie Tapi nampak Ya oke lah Ini actually good sih Ini actually good guys Ini yang ini actually good Ya guys Round 2 Gue juara 2 ya guys Oke What's up Juara 2 Come on Tuh kan Sesuai prediksi gue guys Juara 2 Oke guys Oke guys Round 2 3 Akan dimulai Akan dimulai Disini ada sandwich Ada volcano Ada happy Ada book Ada wheel Oke Kita maunya Volcano aja Langsung ya Kita volcano aja guys Kayak Gak usah Biar cincong We go to Volcano Volcano Everybody wanna go to Volcano Volcano Mari kita main Volcano Volcano Oke ini kita bikin Kayak Perbatasannya dulu ya Perbatasan Volcano Oke Oke kita buatnya begini Oke gue harus cepet guys Gue harus cepet guys Kita harus fokus main Gini aneh guys Fokus gak Main build battle Fokus aja Build battle Minecraft Anjir Ngelu pikir Valorant FPS Bocah-bocah sini tuh suka Yang namanya beginian guys Yang build-build Kayak ginian Oke Ini lautan ya Ceritanya lautan Nah oke Kita terakota guys Kita pake black characotta Oke Satu menit lagi guys Kita sekarang harus buat Lavanya guys Jadi ini baru Dia baru meledak ya guys Dia baru meledak dikit guys Oke guys Oke guys Jadi guys Damn Ini ya guys ya Volcano gue ya guys Ya rada Rada suram ya Cuman gak apa-apa guys Gak apa-apa guys Rada suram dikit Gak ngaruh guys Here we go Gila guys Ini setidaknya Volcano gue gak begini ya guys Setidaknya Volcano gue gak kayak Bubur diaduk ya guys Ya Cuman Wuuu Volcano Volcano GG guys GG guys Kita kasih oke Kita kasih oke Ini dia Kalo yang kayak ini Kayak apa ini guys Ini kayak taiku Udah guys Cuman Parah banget Ini apa lagi Astaga Udah kayak campur Aduh Ini guys Ini orang build tuh Rada aneh-aneh guys Emang Ini lagi Malah buat kolam Kolam lava doang Astaga Apa ini otaknya Gak guys Apa gitu Beda ini Plotnya pendek banget ya Gue gak bisa tinggi-tinggi Amat guys Buildnya guys Sedih guys Weh Legendary guys Let's go Gue bilang apa Orang suka guys Yang build-build kayak gini Guys Legendary Di warnet guys Come on Gue bantai-bantai nih Come on Boca-boca Wacu ganadu Hah Wacu ganadu Ini gak Kurang guys Yang ini Juga kurang guys Aduh guys Pada build-nya Kenapa sih buat build-nya kayak gini Ini kenapa Dan Seperti biasa guys Gue menang juara Satu dengan Legendary GG Gaming Eh guys Ketek GG Di komentar ya guys Gue lupa Gak ada kamera Gue malu deret Oke guys Jadi itu aja guys Untuk video Untuk hari ini Semoga kalian enjoy Dan ya Gue saat ya Camput dari sini Dari warnet Tapi sebelum itu Gue mau main Game lain Binsi Ngabisin kuotanya Oke See you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax